Tersebut Pemprov Banten menetapkan status kejadian luar biasa atas wabah virus corona. Gubernur Wahidin juga menyampaikan ada puluhan warga yang masuk dalam pemantauan dan pengawasan virus corona, namun belum ada yang dinyatakan positif COVID-19. Status KLB yang ditetapkan Pemprov Banten berimbas pada diliburkannya sekolah di Provinsi Banten selama dua pekan. Namun untuk siswa kelas 12 tetap melakukan kegiatan UNBK sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kita harus punya sikap, kita harus menyikapinya hari ini bahwa sepakat terkadang luar biasa. Dalam keadaan jaluran nasional yang memang sudah ada dari pemerintah untuk dilatakan kepada kita, dari pemerintah kepada kita. Aktivitas yang rapat-rapat seluar daerah tidak boleh, aktivitas rapat-rapat cuma kita kurangi. Gubernur juga mengimbau masyarakat Provinsi Banten agar menghindari tempat-tempat pertemuan keramaian umum. Dari Tangerang, Banten, Kusnaidi, TV One mengabarkan. Terima kasih telah menonton!